selamat menikmati Jepara yang mana pada tahun 2019 itu sebagai juara satu di Liga 3 nasional ini untuk peluangan apa mas? pro-medic untuk ukurannya berapa ya mas? ukurannya 8 x 7 ya mas untuk standar ya mas ini untuk pro-pres pengecatan hari ini ini sudah berapa persen mas? ya 50% ya ya ini sedang berada di ruangan dalwan ini masih dalam proses pengerjaan ini memasuki di ruangan kantinya oh sudah ada tambahan shower ini untuk ruangan kantinya dari finger second atau pada legal ya ini sudah dilengkapi di shower ya jadi nanti trim perfect cut bisa langsung mandi bersama disini ya ini ruang ganti dua ya jadi ruang gantinya ada dua seperti yang tadi itu ruang ganti satu ini ruang ganti dua ya juga dilengkapi dengan dengan berbagai macam perlengkapkan kan ini sama juga ada shower nya selain ada shower ini dilengkapi dengan AC ini juga sudah sangat nyaman sekali ya disini dilengkapi dengan fasilitas yang sangat nyaman dan luas karena ini dalam proses pengerjaan jadi masih banyak material yang belum terrapihkan ya sementara ini progress ya hampir 100% lah untuk pengerjaan seperti yang kita lihat bersama disini ruang test conference ya dimana tempat ini adalah biasa untuk pertemuan dan nanti karena ini progress sesama dalam arti pengerjaan jadi jaraknya tuh diantara ruang ganti dua dan ruang ganti satu ini pilih sebelah disini ini ruang ganti satu dan juga ini ruang ganti wasit ya kita lihat di pintu depan atau masih di belakang halaman ya ini masih ada penggerjaan beberapa pekerja sedang melaksanakan aktivitas yaitu ini yang jelas pembuatan talug ini progressnya sampai berapa hari untuk pengerjaan ini hari ini selesai hari ini selesai ya jadi ini nanti fungsinya untuk kamar saya di halaman seperti ini ini suka dibuat sarana dan seperti ada pemahe mobil dan pemahe dan melawan lampang parkir disini ya berarti ini kanan kiri mas ya kanan kiri ini jumlah pekerjaan berapa mas ini kurang-kurangnya ada sepuluh orang sepuluh orang ini udah selesai nanti berarti di atas ini di aruh mas ya ini memang berbaru berarti ya untuk pekerjaan ini ya tapi untuk standar SOP mungkin harus memang ada sih area parkir seperti ini kita memasuki di tribun barat yang jelas ini ini sudah dilengkapi dengan kursi fit ya ini di sebelah kanan dan di sebelah kiri juga dilengkapi dengan untuk komestif ya ini biasa buat untuk live streaming disini ya ini kursinya di barang depan ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh lima puluh berarti disini lima puluh orang dan disana masuk berarti seratus ya bisa kita lihat pertama bisa lihat pertama nih di bawah juga ada pengerjaan menggali tanah tutup tanah Pak ya ini yang mengandung pasir kan rumputnya gak bakal tumbuh Pak harus diangkat ini tercampur pasir di tanah nanti diganti yang murni itu tanah sama rumput oh berarti disulam lagi ya iya kalau ini gak mungkin bisa terbaru lama tumbuhan rumput itu lambat berarti harus tanah iya soalnya ini sih akarnya ya gak mau tuh akar sepertinya kalau lawan itu oh yode Pak ya iya yode rumputnya di bawa kemana Pak dipindah yang ke dalam sana iya ditanam ditanam lagi renovasi iya itu di bagian dalam yang bawahnya pasir itu diambil kenapa gak mau tumbuh rumputnya kalau yang rata kan nanti pakai waker yang kecil pakai apa waker kalau itu doser itu terlalu gede ambles nanti ini kan tanahnya basah terus pakainya yang kecil waker itu jadi rata dengan bapak siapanya solihun solihun aslinya pun tiba suradabi ini pak solihun itu yang menanam rumput dari dulu Pak ya iya jadi ahlinya itu bisa menggali rumput yang bawahnya itu pasir karena rumput itu kalau di pasir itu pertumbuhan akarnya itu kurang maksimal loh ya jadi harus diambil nanti diganti dengan rumput yang seperti ini di pasir itu akarnya gak mau hidup ya gak mau kalau tanah murdi kalau tanah murdi nah ini berarti nanti dipindah Pak dipindah Pak itu kan udah di luar ukuran lapangan udah di luar nanti nanti untuk untuk nambal yang ini Pak ya ini butuh waktu berapa hari lagi Pak kalau satu lagi lagi mungkin kembang badan selesai satu relik ya nanti kita tidak pasang kalau cuaca gak hujan intinya intinya gak hujan aja bisa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati